selamat menikmati perencanaan atau plan suatu jenis pembuatan keputusan untuk masa depan yang spesifik yang dikehendaki oleh manajer bagi kepentingan organisasi, proses berkesinambungan yang mencerminkan dan menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar setiap organisasi. Sifat perencanaan itu diantaranya ada lima poin yang berkesinambungan dan fleksibel. Yang kedua perencanaan harus berdasarkan fakta data dan informasi konkret yang keempat perencanaan adalah suatu pekerjaan mental yang memerlukan pemikiran, imajinasi dan kesanggupan melihat masa depan dan yang terakhir perencanaan mengenai masa depan dan menyangkut tindakan dalam menghadapi hambatan nah disini ada penggunaan perencanaan biasanya kayak untuk apa aja sih penggunaan dari perencanaan itu yang pertama mendorong pimpinan untuk berpikir sistematis. Yang kedua membantu pimpinan dalam koordinasi yang ketiga mendorong pimpinan untuk mengujudkan visi misi organisasi yang keempat membantu melaksanakan pengawasan dan yang kelima membantu menghadapi perkembangan masa depan next nah disini ada prosedur perencanaan setidaknya dalam prosedur perencanaan itu harus mencakup dari 5W1H ini kayak when, where, who, what, why, dan how nah langkah-langkah perencanaan disini ada 8 langkah untuk kita menentukan perencanaan yang pertama mengidentifikasi masalah secara jelas yang kedua mencari informasi secara lengkap yang ketiga menganalisis dan mengklasifikasi informasi yang keempat mempertimbangkan hambatan-hambatan yang ada yang kelima menentukan rencana alternatif yang keenam memilih rencana yang ketujuh mengatur rencana sesuai dengan urutan waktu dan yang terakhir memeriksa rencana yang akan diajukan nah disini ada hirarki perencanaan dimulai dari rencana strategis didesain oleh manajer tingkat tinggi dan menentukan secara sasaran secara luas untuk organisasi selanjutnya ada rencana operasional berisi rincian untuk melaksanakan atau mengimplementasikan dari rencana strategis nah disini ada perbedaan rencana strategis dan rencana operasional jadi disini kita ada pembagian ya yang pertama itu berdasarkan kriteria kurun waktu disini ada rencana strategis itu melihat ke depan beberapa tahun atau beberapa dekade sedangkan rencana operasional itu periodenya pendek mungkin hanya dalam kurun waktu satu tahun selanjutnya berdasarkan kriteria cakupan untuk rencana strategis itu mempengaruhi organisasi secara luas sedangkan rencana operasional mempunyai cakupan yang lebih sempit dan berbatas dari kriteria rincian rencana strategis dijelaskan secara umum sedangkan rencana operasional itu dijelaskan secara lebih terperinci next untuk rencana operasional rencana sekali pakai tindakan terperinci dan tidak mengulang contohnya itu kayak program proyek anggaran dan untuk rencana tetap berulang bisa dalam bentuk berupa kayak standar operasional prosedur atau SOP juga bisa berbentuk seperti kebijakan dan juga peraturan nah selanjutnya disini ada jenis-jenis perencanaan kalau lebih jauh dari aspek cakupan pelaksanaan pekerjaan maka perencanaan itu dibagi menjadi perencanaan tingkat nasional regional dan perencanaan tingkat daerah kalau ditinggau dari segi aspek perencanaan itu bisa dibagi menjadi perencanaan sosial ekonomi perencanaan pendidikan perencanaan industri dan lain-lain kalau ditinggau dari tingkat perencanaannya perencanaan itu bisa dibagi menjadi perencanaan kebijakan atau police planning perencanaan kerja atau program planning perencanaan operasi atau operational planning. Kalau ditinjau dari segi waktu, perencanaan bisa dibagi menjadi perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Nah, di sini ada hambatan-hambatan dari perencanaan. Diantaranya, para perencana tidak cakep melihat masa depan dengan baik, kewenangan dan kekuasaan yang tidak jelas dan meragukan, anggaran tidak mencukupi, dan tidak ada dukungan dari bawahan. Selain itu juga, alasan manajer gagal menetapkan sasarannya itu juga bisa karena keengganan untuk mengorbankan sasaran alternatif, ketakutan terhadap kegagalan, kurang pengetahuan tentang organisasi dan lingkungan, serta kurang percaya diri. Nah, selain itu, selain hambatan-hambatan yang telah disebutkan, di sini juga ada cara mengatasi hambatan tersebut. Diantaranya, pertama, perlu melibatkan pegawai, terutama yang terkena pengaruh dalam proses perencanaan, terutama orang-orang yang berkaitan langsung dalam perencanaan tersebut ya. Yang kedua, memberikan informasi kepada pegawai tentang perencana dan akibat dari perencanaan yang disusun. Yang ketiga, mengembangkan suatu pola perencanaan dan penerapan yang efektif. Dan yang terakhir, menyadari dampak dari perubahan yang diusulakan terhadap para anggota organisasi. Jadi ini beberapa poin yang bisa kita terapkan untuk bisa mengatasi hambatan dalam perencanaan. Selanjutnya, ada contoh-contoh dari perencanaan. Di antara itu ada perencanaan perusahaan, perencanaan induk atau primer. Di antaranya seperti perencanaan produksi, perencanaan pengandaan bahan baku, perencanaan waktu atau penjadwalan. Selain itu juga ada perencanaan penunjang atau sekunder. Di antaranya itu seperti perencanaan sumber daya manusia, perencanaan keuangan, dan perencanaan kepemimpinan. Oke, teman-teman, itu sudah menutup pertemuan sembilan tentang perencanaan. Seperti biasa, untuk dapat memahami dan juga memperdalam ini pengetahuan kalian, kita akan masuk ke sesi quiz. Oke, seperti biasa, kita masuk ke quiz pertemuan kelima. Boleh teman-teman, boleh metodenya kayak biasa, dipost-post dulu, jawab di kolom komentar, atau digabungin jawabannya di kolom komentar, boleh. Bebas banget, yang penting kita saling memahami bersama. Kita lanjut aja ke pertanyaan pertama. Rencana strategis menurut kurun waktu terbagi menjadi dua, yaitu apa aja nih? Kira-kira apa jawabannya? Oke, jadi terbagi menjadi dua, yaitu rencana strategis melihat masa depan beberapa tahun, beberapa tahun atau di pada, dan rencana operasional periode pendek yang mungkin hanya dalam satu tahun. Next, ke pertanyaan kedua. jenis perencanaan ditinjau dari cakupan pelaksanaan pekerjaannya terbagi menjadi berapa nih, dan apa aja kira-kira. Jadi dia disebutin tuh. Jawabannya adalah perencana nasional, perencanaan regional, dan perencanaan daerah. Oke, kita next ke pertanyaan ketiga. Para perencanaan tidak cakep melihat masa depan dengan baik, kewenangan dan kekuasaan yang tidak jelas dan meragukan, anggaran tidak mencukupi, tidak ada dukungan dari bawahan. Nah, poin-poin yang tadi disebutkan ini merupakan bentuk dari apa nih? Bentuk dari apa ya? Kira-kira, misalnya jawabannya, hambatan perencanaan. Jadi beberapa poin tadi itu merupakan bentuk dari hambatan perencanaan. Next, ke pertanyaan keempat. Perencanaan produksi, perencanaan pengadaan bahan baku, perencanaan waktu, atau penjadwalan. Merupakan contoh perencanaan apa nih? Tadi sudah disebutin juga di materi. Yang terdiri dari perencanaan produksi, pengadaan bahan baku, penjadwalan, itu perencanaan apa aja? Oke, jawabannya adalah perencanaan induk, atau perencanaan primer. Tadi kan sudah disebutin ya, ada perencanaan primer, dan perencanaan sekunder. Kalau ini masuknya ke perencanaan primer. Oke, ke pertanyaan terakhir. Salah satu sifat perencanaan. Sifat perencanaan apa nih? Tadi sudah ditekanin juga waktu di materi. Jawabannya adalah dinamis, berkesimbang dan fleksibel, harus berdasarkan fakta dan informasi konkret, adalah suatu pekerjaan mental yang memerlukan pemikiran menjadi imajinasi dan kesanggupan, serta mengenai masa depan dan menyangkut tindakan dalam menghadapi hambatan. Jadi poin-poin ini harus teman-teman memahami untuk dapat lebih memahami sifat dari perencanaan. Oke, salat saya pada perencanaan kesembilan. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah nyimak materi sampai akhir. Jangan lupa untuk follow dan juga mengikuti Instagram pendidikan.apapesa untuk mendapatkan informasi-informasi update-an seputar mata kuliah-mata kuliah yang akan disampaikan, yang terbaru dan juga yang terupdate. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.